Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi bersama YouTube Bang Edoy kali ini Bang Edoy sedang bikin rak dapur kalau ini rak dapurnya ini yang ini sudah jadi tinggal finishing doang sama pengecatan yang ini sama rak dapur juga cuman yang ini pakai pakai apa ini dan laci ya yang ini yang ini adalah cuman beda bahan memakai holo-holo 30 ini ada tukangnya pada dan lesmana kalau dadu dadu lupa dadang jangan lupa jangan lupa subrek Oke teman-teman sebelum menonton dan terutamakan terlebih dahulu like dan subscribe dulu dan berikan komentar yang sangat positif Oke teman-teman dan ini juga ada apa ini bangku untuk bangku buat di dapur ya kayaknya buat meja makan itu untuk selengkapnya nanti reviewnya setelah selesai pengecatan siapa dadang siap oke mantap mantap jangan lupa subscribe gambarnya ya guys ini gambarnya yang itu-itu yang itu untuk yang ini gambarnya jadinya seperti ini seperti ini jadinya cuman ini gambar untuk pengganin bikinnya gambar laci-laci nya itu belum ada ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang lagi di las padadang ini gambarnya untuk gambar bangku itu ada ini yang ini ya ini ukurannya dan modalnya untuk gambar yang bangku yang itu terima kasih mulai tahap finishing rak kapur mulai tahap finishing yang ini mulai tahap pemasangan flat expanded mantap jangan lupa subrek guys jangan lupa subrek jangan lupa subrek jangan lupa subrek jangan lupa subrek lanjut pengecatan pengecatan dasar proses pengecatan rak dan bangku ini raknya yang udah di epoksi sama ini mantap jangan lupa subrek jangan lupa subrek lanjut set hitam pengecatan hitam dop mantap bro mantap bro bangku mantap man ada pak dadang lagi ketemu lagi pak dadang jangan lupa subrek itu katanya jangan lupa subrek ini bangkunya yang udah dikasih bisa ini bisa buat perumahan atau cafe ya tapi yang berminat hubungi pak dadang mantap nih buat cafe-cafe juga mantap kalau ini yang belum dikasih yang belum dikasih busa ini udah terpasang ini udah terpasang satunya udah terpasang di tes padadang untuk kursi cafe mantap kopinya mana men untuk material dia mau pakai hollow 30 kali 30 untuk ini busa sama bawahnya plastrip 20 ini rak dapur terima kasih terima kasih